Seorang narapidana tewas diduga dikeroyok rekannya yang juga narapidana saat berada di dalam lapas. Adapun narapidana tersebut bernama Rio Febrian, 17 tahun. Rio merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman karena kenakalan remaja di lembaga pembinaan khusus anak LKPA, lapas 2A, Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh ibu korban Rosilawati, 57 tahun. Menurut Rosilawati, anak bungsunya tersebut meninggal dunia pada selasa 12 Juli, sekitar pukul 5 sore. Rosilawati juga menyebut anaknya mengalami luka lebam di bagian tubuhnya. Rosilawati menyampaikan anaknya dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit Ahmad Yani Metro. Kakak korban, Nira Oktasari, 30 tahun, mengungkapkan adiknya tewas setelah dikeroyok 4 orang yang berada dalam sel yang sama dengan Rio. Nira menyebut, Nira mengetahui adiknya berada dalam satu sel bersama keempat orang tersebut setelah menjenguknya seminggu yang lalu. Padahal hukuman adiknya hanya 8 bulan saja dan saat ini telah menjalani masa tahanan selama 45 hari. Nira pun meminta kepada pihak LKPA kelas 2A Lampung untuk menindak para pelaku dan memberikan hukuman setimpal. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil Kemenkum HAM Lampung Farid mengatakan korban meninggal dunia akibat sakit. Informasi tersebut ia peroleh dari kalapas. Lebih lanjut, Farid mengatakan pihaknya saat ini masih menalami dugaan adanya tindakan penganiayaan ataupun pemukulan seperti yang dikatakan oleh keluarga korban. Namun pihaknya saat ini masih menalami terkait adanya dugaan tersebut. Akan kami tampilkan tribuner seketerangan dari Andrian Saputra, kakak kandung RF dan juga Rosilawati Ibu dari Korban. Kami selaku keluarga, terutama saya kakaknya, kakak kandung dari Rio Febrian, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Kami sangat kecewa, kami sangat kecewa dengan LPKA terutama karena istilahnya mereka lalai, lalai dalam istilahnya membina, membina warga masyarakat mereka gitu kan, warga binaan mereka. Kenapa bisa adik kami ini seperti ini, istilahnya tindak lanjut mereka itu seperti apa gitu, membiarkan adik kami ini sampai sekarat. Harapannya, harapan sebagai orang tua Naryo, minta adil-adilnya, bersama sini anak saya ini, udah sampai kayak gini anak saya ini, dia kan udah dari mahal rumah kan, ya itu satunya, minta adil-adilnya. Kemudian sebelum Almarhum meninggal, kita ada gak sebut firasat dari kita sendiri terhadap anak kita? Nah itu ayuhnya ini, apa, tiga apa, seminggu, tiga hari, empat hari gitu, ngimpik-ngimpiknya copot, gerah hamilnya katanya. Itu aku udah satu minggu itu dia orang kan senden itu ngeliat, kan masih sehat. Saya dari senden itu, saya ini sakit semua badan saya ini, bareng udah ngeliat kayak gitu, kemana sembuh, alhamdulillah sembuh. Tidak ngikut dari dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!